Ternyata ini alasan kerampak Bandung itu disebut Bandung Lautan Api. Jadi gini, kamu bisa bayangkan sebuah kota di bumi hanguskan dalam waktu 7 jam lamanya? Pada tanggal 23 Maret 1946, tepatnya 1 tahun setelah Indonesia Merdeka, Bandung dibakar habis oleh rakyat dan juga tentara Indonesia dengan tujuan supaya pasukan sukutu dan juga nikah, yaitu Belanda, gak pake kota itu sebagai markas mereka. Kalau dipikir-pikir sih, tindakan ini cukup heroik, tapi cukup banyak perudikan bangsa Indonesia sendiri loh. Sebagai contoh, infrastruktur yang rusak, pemukiman, serta kerugian ekonomi. Terus nih, sambil membungi hanguskan kota, para pejuang Indonesia juga tetap melakukan perlawanan. Nah, pertempuran yang paling besar sendiri itu terjadi di desa Dayah Kolon, di mana ternyata di sana tuh terdapat gudang amunisi milik pasukan sukutu. Terus setelah pertempuran hebat, gugur juga beberapa palawan-palawan atau orang-orang yang sangat berjasa, termasuk barisan rakyat Indonesia atau BRI, tepat tengah malam kebakaran Belanda di seluruh kota dan terlihat seperti lautan api. Kalian pasti udah pernah denger kan sejarah ini? Gimana menurut kalian? Dan coba komen di bawah sejarah lain yang menarik dan unik untuk dibahas.